Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Bayu Waji dari kelas 10 IPA 2 Atau 10 Science 2 Dan hari ini untuk pelajaran prakarya Saya akan mengiklankan tentang kenapa We have to stay at home Dan kenapa kita harus di rumah saat The Corona Pandemic Dan saya juga akan Men-interview beberapa orang Berkaitan dengan Pandemi Corona ini Oke guys Now I'm gonna tell you And I'm gonna give you 4 reasons Kenapa kita harus Social distancing Atau kita harus berdiam di rumah Ketika The pandemic Of the virus of Corona Happens So now let's start going These are the 4 reasons Nomor 1 Berdiam di rumah bisa Meredam penyebaran virus Corona Atau yang disebut Dengan COVID-19 Bagaimana caranya Karena Physical distancing Dengan cara di rumah saja Menyebut merupakan himbawan Yang bertujuan untuk Menekan risiko Penyebaran virus Corona Penyebab COVID-19 Hal itu dikarenakan virus Corona Bisa menular dengan droplets Yang tidak disadari Bisa dikeluarkan oleh orang lain sekitar Jadi virus Corona ini guys Saat sangat-sangat Apa ya Rentan Untuk Penyebarannya itu sangat cepat Dan gampang Dan jika kita di rumah saja Kita akan Tidak terlalu Ke-expose Dengan dunia luar Sehingga Chance Atau The chances Of You getting into Coronavirus Will be much lower Than if you stay outside All the time Nomor 2 Memperbaiki Keuangan pribadi Now you guys might wonder Kan kalau The COVID-19 virus Nggak Nggak kerja Nggak You don't go to school You don't go to college And you definitely don't work Tapi Tapi Kenapa Terus kenapa Dengan adanya Dengan kita Berdiam di rumah Bisa memperbaiki Keuangan pribadi Dan alasannya itu Karena Physical distancing Itu artinya Anda membatasi Beragam Rutinitas Terutama Yang di luar rumah Itu artinya Secara tidak langsung Kondisi Finansial Anda Akan Jauh lebih teratur Karena Berdiam diri Dengan Di rumah Anda dapat Menengkan Pengeluaran Untuk Biaya Transportasi Makan Dan lain-lain Yang membuat Keuangan Anda Bisa lebih efektif Dan itu Yang berarti juga It's much more easier And Basically Much more easy To Kind of manage Your money Jadi Dengan Caranya Kita Berdiam di rumah Kalian bisa Give time to think Dan Kalian bisa Manage your money A bit more Gitu Nomor 3 Mengurangi Polisi Anjuran di rumah Saja Yang ramai Disuarakan Di media sosial Membuat Banyak orang Menghindari Berkegiatan Di luar Hal itu Tersebut Secara Tidak Langsung Mempengaruhi Kepadatan Lalu lintas Yang Biasanya Kerap Kita Jalanan And that Reduces The pollution Because there is no Carbon dioxide Being used And You know In the cars In the gasolin Number 4 Which is the last one Memiliki Waktu Lebih Dengan Orang yang terdekat Physical distancing Dengan Cara Di rumah Membuat Anda Memiliki Banyak Waktu Bersama Orang Terdekat Terutama Keluarga Hal tersebut Bisa Menjadi Moment Yang Tepat Untuk Mengisi Waktu Luang Dengan Anggota Keluarga Anda Dapat Melakukan Berbagai Kegiatan Positif Bersama Keluarga Seperti Melakukan Olahraga Bersama Makan Makan Bersama Hingga Membersihkan Perabot Rumah Bersama Oke guys Jadi sekarang Saya bersama Kakak saya Marhen Dan saya Akan Men-interview Beliau Tentang The Covid-19 Virus Dan saya Akan Menjadi Pertanyaan Menjadi Tiga Pertanyaan Pertanyaan Pertama Menurut Kakak Kenapa Kita harus Berdiam Diri Di rumah Saat Adanya Global Pandemi Corona Ini Oke Jadi Menurut Saya Sangat Penting Untuk Kita Berdiam Diri Di rumah Guna Memutus Jaringan Tersebarannya Covid-19 Karena Dengan Kita Berdiam Diri Di rumah Dan Tetap Menjaga Kesehatan Tubuh Kita Bisa Mengurangi Tingkat Tingkat Penyebaran Covid-19 Tersebut Yang Ada Di Luar Rumah Oke Pertanyaan Kedua Menurut Kaka Apa Usaha Yang Harus Dilakukan Pemerintah Untuk Mengeleminasi Virus Corona Ini Menurut Saya Untuk Mengeleminasi Virus Corona Ini Pemerintah Harus Melakukan PSBB Yaitu Adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar Ini Guna Untuk Mutus Rantai Virus Corona Tersebut Dan Juga Untuk Melindungi Orang-orang Yang Tetap Ada Di Rumah Dan Juga Untuk Meminimalisir Adanya Orang-orang Yang Berkeliaran Tanpa Ada Sebab Dan Tanpa Ada Guna Oke Pertanyaan Ketiga The Last One Menurut Kaka Apa tugas-tugas Guru-guru Dan Pelajar Di Sekolah Untuk Melawan Pandemi Virus Corona Ini Mungkin Guru-guru Itu Bisa Mengajarkan Atau Memberi Pernyataan Kepada Siswa Dan Muridnya Untuk Bagaimana Caranya Menjaga Diri Kalian Dan Apa Saja Yang Bisa Dilakukan Selama Kalian Di Rumah Agar Tidak Bosan Untuk Pergi Keluar Dan Juga Kalian Untuk Murid-murid Juga Bisa Melakukan Adanya Apa Namanya Kegiatan Aktivitas Di Rumah Untuk Menjaga Kalian Tetap Sehat Dan Juga Kalian Bisa Memberikan Bantuan Tentunya Kepada Orang-orang Yang Masih Bekerja Seperti Suster Dan Juga Perawat Perawat Dan Juga Ojek Online Dan Juga Bisa Menyebarkan Ilmu Yang Telah Kalian Pelajari Guna Untuk Memutus Rantai Virus Corona Ini Oke Baik Kakak Terima Kasih Atas Jawabannya Yang Sangat Bermanfaat Mari Kita Berdoa Agar Pandemi Ini Segera Bakir Thank you Thank you